Dendam Kesumat Jelit 7. Jim Chin Chinggoling bergerak dengan melambung lurus ke atas di lain saat ia mengulurkan tangan untuk menekan batu dan sambil meminjam tenaga dan tekanan itu, ia melayang ke atas setombak tingginya. Sebaliknya Sarah geduk menggunakan carol lain. Ia menghampiri batu tersebut kemudian menggunakan kaki dan tangan merayap seperti seekor cecak. Kendati merayap, tetapi cepatnya bukan kepalang. Sekali bergerak dua orang tokoh itu sama-sama dapat mencapai ketinggian dua tombak. Jim Chang CMG Choling mengerahkan semangatnya. Ia mendorongkan dua tangan lalu menimbulkan tenaga membal yang kuat. Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh yang sempurna tubuhnya melayang ke atas seperti burung. Meledaklah tepuk tangan yang gemuruh karena semua orang kagum menyaksikan gerakan itu. Akan tetapi Sarah geduk juga tak mau kalah. Di saat Jim Ching Ching Goling mendorongkan tangannya tadi ia sudah merayap pesat sekali. Hingga dua-duanya sudah hampir sampai puncak batu. Ketika Jim Ching Ching Goling menginjak puncak, Sarah geduk juga sudah tiba. Akan tetapi karena puncak batu itu runcing. Sarah geduk sudah tak ke bagian tempat lagi. Maaf, ujar Jim Ching Ching Goling sambil menggerakan kaki meluncur turun ke bawah lagi. Sarah geduk meringis dan tak dapat berbuat apa-apa atas kekalahannya itu. Ia tetap berpura-pura seperti seorang jujur, katanya, ah saudara memang menakjubkan sekali. Kalau saja terus melambung, tentu dapat mencapai langit. Ah, aku memang kalah dan merasa tunduk kepada saudara, sambil berkata, ia melirik sintren yang diaku sebagai adiknya. Adikku, aku menyesal engkau berlagak pintar, sehingga aku salah menaksir orang. Dalam babak pertama ini, Jim Ching Ching Goling memperoleh kemenangan. Tetapi hati si bongkok tetap tidak tenang. Cepat-cepat ia menyongsong Jim Ching Ching Goling sambil berbisik, ilmu kesaktian orang itu aneh sekali. Aku menjadi khawatir kalau saudara Aling Umar tak dapat mengatasi. Mengingat hal itu apakah sebaiknya engkau berbuat tidak kepalang tanggung. Kalahkan saja orang itu dan nanti apabila engkau berhadapan dengan Aling Umar, mudahlah engkau mengalah, Ah, sesungguhnya aku pun akan berbuat begitu, sahut Jim Ching Ching Goling sambil menghela nafas. Tetapi engkau tentu sudah kenal watak saudara Aling Umar, bukan? Sekali ia memutuskan untuk merebut pemilihan panglima dengan pertandingan, tentu tidak mau diajak berunding lagi. Di samping itu engkau harus menyadari pula bahwa para yang hadir saat ini takkan dapat ditipu. Padahal, ketaatan dan disiplin anak buah sangat kita butuhkan, si bongkok dapat memahami pula alasan Jim Ching Ching Goling harus dapat memenangkan pertandingan ini secara mutlak. Bagaimanapun yang akan terjadi, bila berhadapan dengan Aling Umar lebih gampang untuk diatur. Kalau sampai terjadi Aling Umar kokoh pada pendiriannya, kemudian Jim Ching Ching Goling memenangkan pertandingan, itu bukan soal. Secara resmi Jim Ching Ching Goling sebagai panglima. Akan tetapi dalam prakteknya, tugas itu bisa dilimpahkan kepada Aling Umar. Demikianlah akhirnya babak kedua sudah akan dimulai. Babak itu dengan acara untuk mengadu kepandayan dengan senjata. Diam-diam Sarah Geduk juga berunding dengan Sintren. Dalam hal ini Sintren mendorong suaminya agar dua pertandingan ini, semuanya dimenangkan suaminya. Sebab apabila sampai kalah, gagalah usahanya memperoleh hasil dan usaha memecah belah kekuatan pejuang ini. Dua orang sudah berhadapan di gelanggang. Sarah Geduk bersiap diri dengan tangan kiri sedikit diangkat ke atas hampir rata dengan kepala. Semua orang mengira Sarah Geduk akan mempamerkan ilmu kesaktiannya dengan tangan kosong. Akan tetapi dugaan itu maleset. Karena sesudah membalikan tangan beberapa kali, tiba-tiba tangan kanan sudah memegang segulung benda lemas warna merah. Ketika tangan digerakan, gulungan benda merah itu segera menebar. Ternyata benda lemas warna merah itu sehelai kain selendang. Semua orang menjadi haran. Selendang itu hanya selendang biasa yang dapat dibeli di pasar atau warung. Panjang selendang itu hanya sekitar 4 depa. Sesudah itu Sarah Geduk berkata, benda yang aku pegang ini hanya selendang biasa saja. Dan apa yang akan aku pertontonkan juga hanya permainan biasa saja. Mudah-mudahan permainanku nanti dapat menambah kegembiraan saudara sekalian yang berkumpul di sini. Setelah berkata ia menggoyangkan lengannya setelah bergerak bergoyang gontai, selendang itu lurus menjulur ke tanah. Kemudian ketika dirinya berputar tubuh, selendang itu pun menebar ke atas dan mengeluarkan suara yang menderu. Selendang merupakan benda lemas. Akan tetapi di tangan Sarah Geduk, selendang itu dapat berubah semacam senjata yang ampuh dan keras. Hingga semua orang yang merasa kagum bersorak-sorai, menggegap gembira seperti dapat merobohkan gunung. Sarah Geduk tidak berhenti sampai di situ. Ia memutarkan selendang kuat sekali sehingga selendang berubah menjadi semacam lingkaran merah yang membungkus tubuhnya. Sesudah beberapa kali mendapat sambutan tepuk tangan dan sorak menggemuruh memuji, ia bersuit perlahan dan tahu-tahu selendang itu sudah lenyap mendadak Sarah Geduk berdiri tegak di tempatnya, sedang dua tangan tidak memegang apa-apa lagi. Gerakan Sarah Geduk ini memang cepat luar biasa. Tidak ubahnya orang main sulap. Hingga Jim Ching Ching Goling sendiri tidak dapat menerka, dengan care apa Sarah Geduk tadi dapat mengulung selendang dan memimpan kembali dalam waktu singkat. Sekarang tiba giliran Jim Ching Ching Goling mempertuniukan kepandainya. Ia memilih menggunakan pedang. Sekalipun ilmu pedang ini cukup mempesonakan setiap mata, akan tetapi tidak secepat dan luar biasa seperti yang sudah dipamerkan Sarah Geduk. Karena itu secara kesyatia, ia sudah mau mengakui kekalahannya, namun setelah teringat kepada pesan si bongkok tadi, Jim Ching Ching Goling menjadi bimbang. Kalau pada pertandingan ini dirinya harus berjuang mati-matian dan harus menang, tidak urung dirinya akan menjadi panglima. Sebaliknya kalau ia mengalah, dikhawatirkan lawan akan tahu dan tak mau menggunakan tenaganya sungguh-sungguh. Untunglah ia seorang cerdik. Ia segera memperoleh akal, lalu berkata, Hem, biarlah aku akan sungguh-sungguh supaya lawan terpancing dan mengeluarkan seluruh tenaganya. Setelah itu aku akan bertahan mati-matian dan pada detik terakhir aku akan mengalah saja, inilah sikap Jim Ching Ching Goling. Sikap yang amat berbahaya, hanya karena beralasan dirinya tidak mau dipilih menjadi panglima. Orang yang tidak berambisi seperti Jim Ching Ching Goling ini, memang tidak gampang dicari di dunia ini. Biasanya orang berlomba untuk bisa memperoleh kedudukan. Kalau perlu menggunakan siasat adu domba atau memfitnah orang lain. Kalau saja di dunia ini banyak pemimpin yang berjiwa seperti Jim Ching Ching Goling, tentu dunia ini akan aman dan damai. Manusia akan dapat hidup tenteram. Karena tidak akan terjadi permusuhan antar pemimpin. Yang akibatnya dapat menimbulkan perang, atau setidaknya saling dendam kemudian diakhiri dengan pembunuhan. Setelah keputusannya tetap, ia kemudian mengusulkan acara pertandingan terakhir ini, menggunakan sasaran sebatang kayu yang ukurannya sepemeluk orang dewasa. Sara geduk setuyuh dengan usul itu. Kemudian segera diperintahkan agar mempersiapkan alat tersebut dengan menebang pohon. Batang pohon itu kemudian dipotong dengan ukuran kira-kira dua tombak. Sedang caranya bertanding, masing-masing memegang ujung kayu. Dalam pertandingan ini masing-masing harus memelintir agar batang itu menjadi patah. Pohon yang dibutuhkan itu cukup besar. Ini memerlukan waktu untuk menebang dan memotong. Kemudian apabila sudah terjadi pertandingan, masing-masing juga harus mengerahkan tenaga dalam sebesar-besarnya. Dan Jim Ching Chinggoling memang menghendaki agar tenaga dalam Sara geduk terkuras habis. Akhirnya batang pohon yang dibutuhkan telah tersedia. Masing-masing sudah memegang ujung. Menghadapi pertandingan ini Sara geduk enak-enak saja. Ia percaya duagaan istrinya benar, bahwa lawan akan mengalah. Akan tetapi setelah melihat hasil Jim Ching Chinggoling, ia terbelalak kaget dan sepasang matanya mendelik marah kepada istrinya. Menghadapi kenyataan ini sekarang dirinya tak mau mengalah. Ia mengerahkan seluruh tenaganya sehingga dalam waktu tidak lama, tidak ketinggalan lagi dengan lawan. Diam-diam Jim Chinggoling amat gembira. Kemudian ia sengaja memperlambat gerakannya. Kendati begitu bubuk kayu dan keping-keping kecil tidak henti-hentinya rontok ke bawah. Malah kemudian dalam usahanya mengelabdo wilawan, tubuhnya pun ikut berputar mengelilingi kayu tersebut. Tampaknya ia benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya. Semua orang berdebar menyaksikan pertandingan yang menegangkan ini. Tidak terasa pertandingan sudah menghabiskan waktu seperempat hari. Karena bernafsu memenangkan pertandingan, Sarah Geduk tampak letih dan kehabisan tenaga. Hal itu terlihat dari gerakannya yang menjadi lambat. Sedang dayanya pun basah oleh peluh sedang dada tampak kembang kempis. Melihat itu Jim Ching Chinggoling mempercepat gerakannya. Dan dengan gambaran ini jelas bahwa dalam hal tenaga sakti, Jim Chinggoling masih lebih hunggul dibanding lawan. Memang pada saat sekarang ini Sarah Geduk berhadapan dengan kesulitan. Ia tak berani menggunakan tenaga saktinya yang mengandung api. Sebab apabila tenaga sakti itu digunakan, kayu tersebut akan terbakar hangus. Dengan demikian, sekalipun berhasil memenangkan pertandingan, tetapi rahasianya akan terbuka. Berhadapan dengan kesulitan ini menyebabkan Sarah Geduk gelisah bukan main. Lalu gumamnya dalam hati, setan. Keparat melihat Jim Ching Chinggoling bergerak semakin cepat, Sarah Geduk juga mengerahkan semangat dan tenaganya. Ia mati-matian memutari kayu tersebut sambil menggunakan tekanan tangan kuat-kuat. Beberapa saat kemudian, terdengarlah suara beluk dan putuslah ujung kayu yang ia pegang. Ia memandang ke arah Jim Ching Chinggoling, dan ternyata lawan baru saja selesai mematahkan kayu bagiannya. Dengan demikian Sarah Geduk memenangkan pertandingan. Karena menang ia gembira. Akan tetapi rasa gembiranya itu segera tertiup angin. Karena mendadak saya ia merasakan tubuhnya menjadi lemas dan matanya berkunang-kunang. Cepat-cepat ia menenangkan diri. Setelah beberapa saat kemudian, baru ia merasakan tubuhnya nyaman kembali. Kendati demikian, sekarang kaki dan tangannya terasa lumelai tidak bertenaga lagi. Keadaan Sarah Geduk ini tidak lepas dari perhatian Jim Ching Chinggoling. Maka buru-buru ia berkata, kesaktian saudara memang hebat bukan main. Ah, aku tunduk. Sekarang tibalah saatnya saudara bertanding melawan saudara Aling Umar. Perhatian semua orang beralih, dan gam-diam jantung semakin bergelebar. Karena pertandingan kali ini merupakan babak penentuan. Siapa yang menang berhak menduduki iabatan Panglima. Aling Umar segera bersiap diri di tengah gelanggang. Akan tetapi belum sempat membuka mulut, sintren yang menyamar sebagai laki-laki dan bernama Wita Dipura sudah berteriak, Tahan ada apa Aling Umar heran. Kita harus berpegang pada keadilan sahut sintren. Yang jelas tentang kedudukan Panglima atau wakilnya itu bagi kami bukan tujuan mutlak. Namun sebaliknya kalau kakang surja Dipura sampai menderita kekalahan dalam bertanding, akan hancurlah nama tokoh hujung kulon yang sudah dibina puluhan tahun lamanya. Hem, tadi kakang surja Dipura baru saja selesai bertanding melawan Jim Ching Ching Goling. Bukankah setiap orang tahu akan hal itu? Kalau saudara akan bertanding melawan orang yang sudah lelah kiranya sudah wajar kalau saudara akan menang dengan gampang. Akan tetapi kalau hal itu sampai terjadi, apakah saudara akan puas mendapat kemenangan tidak wajar seperti itu? Sintren berhenti mencari kesan. Aling Umar terpengaruh, dan melihat ini Sintren melanjutkan, Sekarang aku mempunyai usul begini. Pertandingan ini lebih tepat kalau ditangguhkan sampai esok pagi. Bukankah ini namanya adil dan bijaksana celaka? Celaka 12 Jim Ching Ching Goling mengeluh dalam hati. Sekarang ia titik baru insyaf akan kekurangan persiapan dalam mengatur rencana. Dan ia pun insyaf, kalau lain orang akan menolak usul itu. Akan tetapi Aling Umar, seorang tokoh yang selalu menjunjung tinggi kejujuran tentu akan menerima usul itu. Si Bongkok menduga sama seperti Jim Ching Ching Goling. Aling Umar tentu menerima usul itu, karena memang adil. Apa yang saudara katakan memang beralasan dan juga adil. Aku tadi agak khilaf, dan maafkan kekuranganku, sahut Aling Umar sambil kemudian melangkah mundur. Kemudian ia minta kepada Dharmogati, agar menyimpan kembali rencana tanda kekuasaan itu. Pernyataan Aling Umar ini membuat si Bongkok dan Jim Ching Ching Goling menyesal bukan main. Tetapi apa harus dikata, justru atah Aling Umar memang seperti itu. Orang semacam Aling Umar tidak mungkin dapat dibujuk untuk main siasat guna memperoleh kemenangan. Malam harinya Jim Ching Ching Goling mengadakan perundingan dengan kawan-kawannya, menentukan sikap esok pagi. Mereka memperhitungkan, esok pagi tenaga Sarah Geduk yang menyamar dengan nama surja di Pura itu tentu sudah pulih kembali. Dan kalau tenaganya pulih, tidak mungkin Aling Umar sanggup menghadapi. Di pihak lain, Sarah Geduk juga berunding dengan istri, Cilik Kunting dan Sarpa Kresna. Mereka tidak bisa mundur lagi dan harus memenangkan pertandingan, karena itu penting untuk kepentingan Mataram. Jika gagal, Sultan Agung bisa marah. Esok pagi, sesudah kita mendapat lencana tanda kekuasaan itu, tindakan pertama yang harus kita lakukan, melumpuhkan suara manis agar tidak dapat bicara. Kemudian kita harus memutuskan hukuman mati kepada pemuda itu. Karena satu-satunya orang yang tahu rahasia ini, harus kita lenyapkan secepatnya, sintran memberikan usul. Dan sudah tentu, tugas untuk melenyapkan suara manis ini sepenuhnya di tangan Kakang, ia berhenti sejenak, kemudian ia meneruskan, setelah kita memperoleh kepercayaan penuh, engkau harus segera mengeluarkan perintah, bahwa pasukan harus digerakkan menuju Mataram secepatnya. Kita gunakan alasan untuk membalaskan sakit hati perayoga. Dengan demikian semua orang akan mendukung gerakan itu. Dan kalau sudah demikian, hehehe tidak bedanya anai-anai menyerbu api. Pasukan pemberontak ini pasti hancur lebur dan ingkang sinuhun Sultan Agung akan memberi hadiah besar kepada kita sekalian. Dan demikianlah, pada esok paginya api unggun kembali dinyalakan. Darmo Gati segera pula melemparkan lencana tanda kekuasaan itu ke dalam api. Aling Umar dan Sara Geduk tampil ke gelanggang. Di saat dua orang itu berhadapan, baik si Bongkok maupun Jim Ching Chinggoling yakin, ilmu pedang Aling Umar bernama Kalaprahara akan dapat mengalahkan lawannya. Memang sebelum berhadapan di gelanggang, Jim Chinggoling sudah mengusulkan kepada Aling Umar agar mengusulkan tiga babak pertandingan. Pertama berlomba dalam ilmu meringankan tubuh, kedua berkelahi dengan pedang dan bertanding tenaga sakti. Jadi sama dengan pertandingan kemarin yang terjadi antara Sara Geduk dengan Jim Ching Chinggoling. Seperti yang telah diperhitungkan oleh Jim Ching Chinggoling, pada babak pertama Aling Umar akan kalah. Kemudian di dalam babak kedua diharapkan Aling Umar menang, dan sekaligus dapat melukai lawannya. Apabila hal itu sampai terjadi babak ketiga takkan mengalami kesulitan untuk memenangkan pertandingan. Aling Umar setuju dengan usul itu. Demikian pula Sara Geduk. Pertandingan pertama segera dimulai dengan kerus seperti kemarin, memanjat batu pada puncak. Setelah pertandingan dimulai, ternyata Sara Geduk lebih cepat tiba di puncak. Aling Umar baru dapat mencapai separohnya. Ketika Aling Umar turun dari batu tersebut, si Bongkok menghampiri saudara Ali sepuluh tahun lebih yang lalu, karena tak percaya habar yang disiarkan orang, akibat engkau takut ancaman orang lalu menyerahkan pedangmu kepada lawan. Ya, sebagai akibat peristiwa itu, membuat dirinya menyamar menjadi seorang gagu dan malah menjadi pembantu rumah tanggamu. Hem, semua itu hanya untuk membuktikan sampai di mana kebenaran berita yang tersiar luas di masyarakat itu. Engkau harus mau percaya, bahwa tidak pernah terpikir dalam benaku aku harus menjadi pembantu rumah tanggamu sampai lebih enam tahun lamanya. Mengapa? Hal itu karena aku tertarik kepada pribadimu yang belas asih dan luhur, sehingga aku merasa tak sampai hati meninggalkan engkau yang sudah ditinggalkan istrimu. Hem, kalau saja si linglung darah menggung itu tidak membuka rahasia penyamaranku, kiranya titik sampai sekarang pun aku masih tetap menjadi pembantumu dan tetap pula menjadi kakek gagu. Ia berhenti mencari kesan. Sesaat kemudian melanjutkan, saudara Ali menurut pandanganku engkau seorang pria gagah perkasa dan seorang ksyatria sejati. Kalau orang mempercayakan kedudukan panglima kepada dirimu, sebaliknya engkau tentu berpendapat bahwa kedudukan itu tidak-tidak mutlak untuk dirimu, dan engkau menganggap orang lain pun berhak untuk memangku jabatan itu. Sebab sebagai seorang ksyatria selati seperti engkau, tentu lebih mengutamakan sikap ksyatria sejati daripada kedudukan panglima. Hem, ketahuilah. Bagi kami para pejuang yang membela wilayah timur yang akan dijajah mataram engkau satu-satunya orang yang menjadi lambang menentukan nasib. Sebab bila panglima itu bukan engkau yang menduduki tipis harapan para pejuang dapat mencapai cita-cita itu, si bongkok berhenti lagi sejenak, sesudah batuk-batuk baru melanjutkan, mengingat kepentingan perjuangan kita dan demi berhasilnya membangun perjuangan, maka dalam babak kedua nanti apabila memperoleh kesempatan untuk menang, kesempatan itu hendaknya jangan kasihasiakan. Gunakanlah kesempatan baik itu. Engkau harus menyadari bahwa pertandingan ini bukan untuk kepentingan dirimu sendiri, tetapi untuk membela keadilan menentang mataram, si bongkok mengucapkan kata demi kata penuh kesungguhan. Hasilnya dapat mempengaruhi hati dan pikiran Aling Umar. Sahutnya, baiklah, aku akan berusaha sekuat kemampuanku, ia cepat menghunus pedang pusaka Kiai Baruna. Pedang itu memancarkan sinar kemilau tertimpa sinar surya pagi hari. Setelah memasang kuda-kuda, ia mempersilahkan sarageduk agar memulai. Ketika semua orang mengarahkan pandang matanya ke arah sarageduk menjadi keheranan. Sarageduk seperti kemarin, menggunakan sehelai selendang merah untuk menghadapi pedang pusaka Kiai Baruna. Aling Umar sendiri menjadi heran pula. Mengapa lawan menggunakan selendang itu pula? Akan tetapi ia tidak dapat merenungi lebih lama karena saat itu sarageduk sudah menghampiri dan memberi hormat. Maafkan aku sambil berseru sarageduk segera menebarkan selendangnya. Dan selendang itu bergerak seperti ular. Aling Umar tenang. Ia memperhitungkan, kalau toh selendang itu sampai menampar mukanya, takkan menyebabkan sakit. Karena itu dengan mantap, jago muria ini bergerak dengan ilmu pedang kalaprahara. Sekali bergerak, pedang pusaka itu dapat membabat putus sedepal lebih. Kecuali simperan semua orang yang heran melihat peristiwa itu. Bukankah dalam beberapa gebrak saja, selendang merah itu akan habis terbabat? Lalu bagaimanakah nanti sarageduk akan menghadapi pedang pusaka Aling Umar yang tajam itu? Apakah sarageduk akan menghadapi hanya dengan tangan kosong? Pada saat semua orang masih belum hilang rasa herannya itu, Aling Umar sudah melancarkan serangan yang kedua. Gerakan pedang Aling Umar ini secepat kilat dan sederhas hujan turun dari langit. Gerakannya terdiri dari tujuh serangan berisi dan tujuh serangan kosong. Tampaknya sarageduk repot juga menghadapi serangan ini. Dan sebagai hasilnya, Aling Umar sudah berhasil memapas selendang itu tujuh kali. Dan dari hasil ini, nyatalah ilmu pedang kalaprahara merupakan ilmu pedang hebat sulit dilawan. Tetapi karena sepak bertanding sarageduk tidak mau membalas menyerang, diam-diam Aling Umar menjadi curiga. Benarkah sarageduk sengaja mengalah dalam babak kedua ini? Kalau benar demikian, tidak baik kiranya harus melukai lawan tetapi ia segera ingat akan pesan si bengkok. Tanpa membuang waktu lagi ia melancarkan serangan menusuk tenggorokan lawan. Sayang sekali bahwa kali ini sarageduk melemparkan selendang merahnya ke udara. Kemudian tangannya memutar. Sayang sekali bahwa kali ini sarageduk sudah mempunyai rencana pasti. Ketika pedang Aling Umar berkelebat, ia sudah mendahului menyelingap ke belakang lawan. Celakannya Aling Umar menganggap sepele kepada senjata sarageduk. Secepat kilat ia membalikan tubuh dan menusuk lagi. Mendadak sarageduk melemparkan selendang merahnya ke udara. Kemudian tangannya memutar. Sungguh aneh. Kendati selendang itu sudah terpapas tujuh kali, tetapi selendang itu masih cukup panjang. Masih tidak kurang tiga depa panjangnya. Sesudah dilontarkan ke udara, selendang itu membentuk tujuh ikat lingkaran sinar merah. Ketika tusukan Aling Umar tiba, sarageduk menghindarkan ke samping sambil menarik turun lingkaran selendang. Karena benda ringan, begitu ditarik ke bawah, selendang itu tidak menerbitkan bunyi apa-apa. Tahu-tahu tubuh Aling Umar sudah terlibat oleh selendang. Aling Umar terkejut dan cepat menabas selendang itu. Akan tetapi celaka, sudah terlambat. Selendang dengan lincah laksana seekor ular, melilih tubuh Aling Umar raterat. Hingga Aling Umar tidak sempat menggerakkan pedangnya lagi, sebab sepasang lengannya sudah terjerat. Kemudian secepat kilat sarageduk meloncat mundur sambil menggerakkan selendang agar mengikat lebih erat lagi. Semula Aling Umar menduga, dengan mengerahkan tenaga sakti tentu dapat memutuskan selendang itu. Tetapi celaka. Ia tidak dapat bergerak sedikit pun dan tidak dapat mengerahkan tenaga sakti. Saudara Ali, maafkan aku sarageduk berkata sambil ketawa. Ya aku mengakui kekalahanku, sahut Aling Umar karena memang sudah dikalahkan oleh lawan. Setelah sarageduk memenangkan pertandingan dua kali pertandingan ketiga menjadi batal. Memang semua orang tidak tahu, sarageduk menggunakan senjata lain dengan kemarin, sekalipun sekilas pandang sama. Kalau selendang yang dipergunakan kemarin memang selendang kain, sekarang ini terbuat dari kawat yang halus. Oleh papasan pedang pusaka, selendang itu memang dapat putus. Tetapi sesudah melibat tubuh Aling Umar, libatan itu sulit dilawan. Secara jujur kemudian Aling Umar berkata, Saudara Surijadipura sekarang kedudukan sebagai panglima secara mutlak di tangan saudara. Aku berharap hendaknya saudara tidak menolak kepercayaan kami, tanpa membuka mulut. Sarageduk sudah menghampiri api unggun, lalu memungut salah sebuah lenjana tanda kekuasaan. Sudah tentu lenjana yang dilemparkan ke dalam api itu membara dan panas sekali. Akan tetapi bagi Sarageduk, tapi itu bukan apa-apa. Kemudian sambil memegang lenjana tanda kekuasaan ini, ia berseru nyaring, Ah, terima kasih atas kepercayaan kalian semua. Bahwa secara tidak terduga-duga, aku yang bodoh ini terpilih sebagai panglima. Tetapi sudah tentu panglima tidak akan dapat berbuat sesuatu tanpa dukungan anak buah. Maka aku berharap agar kalian sedia membantu tugas berat ini, demi perjuangan kita, akhir dari pertandingan di luar perhitungan ini, membuat si B. Ongkok, Jim Chin Chinggoling, Ali Ngumar serta tokoh yang lain menjadi lemas dan sedih. Diam-diam mereka menjadi bingung, apa jadinya perjuangan ini kalau dipimpin oleh orang baru? Guna melengkapi kedudukan pimpinan itu, kemudian dipilih wakil-wakil panglima sejumlah tiga orang yang terpilih untuk jabatan itu. Ali Ngumar, Dharmogati dan Tresi Sempati. Setelah pimpinan tersusun lengkap, Sarageduk berseru lagi, sekarang bawalah kemari penjahat besar suara manis itu kemari. Kemudian akan aku serahkan kepada saudara-saudara sekalian, hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada penjahat itu sesudah berseru. Sarageduk memberi isyarat dengan metuk kepada Sintren. Pada saat menunggu datangnya suara manis, para tokoh pejuang kasak kusuk. Mereka tetap tidak puas kepada hasil pemilihan yang baru berlangsung. Karena seseorang baru yang belum dikenal sepak kerjangnya, juga belum pernah memberi jasa, tahu-tahu menduduki jabatan sebagai panglima. Maka dianggiam hampir semua orang bersikap waspada dan hati-hati. Mereka sudah bulat pendapat, kalau mana panglima berbuat menyeleweng, mereka akan bertindak memerontak. Namun ketika mereka mendengar bahwa tindakan pertama kali hendak mengadili suara manis yang jahat itu, hati mereka lega. Diam-diam mereka kemudian beranggapan bahwa Surjadi Pura memang seorang gagah perwura. Sebagai akibatnya pula, rasa kurang senang itu menjadi berkurang. Beberapa saat kemudian petugas sudah membawa suara manis ke tengah gelanggang. Lalu dihadapkan di depan Sarageduk. Memang sejak di Muria, suara manis dimasukkan dalam tahanan. Hingga pemuda lici ini tidak tahu keadaan yang terjadi. Harapannya tidak lain, suami istri Genduo Semanu itu dapat menyelesaikan usahanya, kemudian dirinya diajak ke Mataram menghadap Sultan Agung untuk mendapat hadiah dan jabatan. Justru karena mencitakan hadiah dan kedudukan tinggi di Mataram ini, dirinya menyediakan diri untuk ditangkap dan ditawan. Tangan suara Maksis diikat di belakang punggung. Setelah ada di tengah kerumunan manusia, ia menjadi bergidik melihat pancaran sinar mati semua orang seperti berapi. Kemudian ketika ia memandang ke arah Sarageduk, ia melihat orang itu memegang lencana warna kuning. Melihat semua ini, jantung suara manis tergetar hebat. Sebagai seorang licin dan pandai menipu orang lain, sekarang ia dapat menduga apa yang akan terjadi. Kiranya Sarageduk dan istrinya khawatir dirinya membuka rahasia penyamarannya. Peristiwa yang dihadapi sekarang ini tidak berbeda dengan perbuatannya ketika itu, membunuh dasa muka dalam usaha agar rahasianya terjamin. Menduga demikian, timbul tekatnya, untuk menelanjangi rahasia genderu Semanung. Ia sudah nekat, dan apapun yang terjadi akan dihadapi. Bagaimana yayarlah sekarang dirinya mati, bersama-sama dengan suami istri itu. Mulutnya sudah terbuka untuk berseru. Tetapi belum sempat bersuara, sintren yang sudah siap siaga mengayunkan tangan. Hek, lambung suara manis kesemutan dan mulut yang sudah terbuka itu tidak dapat bersuara lagi. Ya, secara gesit sintren sudah menyambit dengan kerikil kecil ke arah suara manis. Saking cepatnya gerakan itu, tidak menimbulkan suara yang mencurigakan. Yang tahu hanya suara manis, sintren dan Sarageduk. Lebih lagi keadaan di tempat itu berisik, karena semua orang marah ketika melihat suara manis yang sudah banyak dosanya itu. Sebagai akibat dari semua itu, apa yang dilakukan sintren berhasil baik sekali. Suara manis berusaha mengerahkan tenaga saktinya untuk dapat bersuara, akan tetapi usahanya sia-sia belaka. Karena usahanya tak berhasil, keringat dingin membasahi sekuir tubuh. Ia baru insyaf bahwa nyawanya tak dapat dipertahankan lagi. Ia tentu akan dibunuh secara mengerikan, dan sebelumnya tentu akan disiksa hebat sekali. Membayangkan kemungkinan itu mendadak saja suara manis insyaf. Perbuatannya selama ini menyebabkan dirinya dimusuhi banyak orang, dan damdiam merasa menyesal pula mengapa dirinya sudah menumpuk dosa. Dugaan. Suara MDNLS ini memang tepat. Dalam usaha agar penyamarannya terjamin dan dapat mempengaruhi semua orang. Sarah Geduk tidak ingin bertindak kepalang tanggung. Sekalipun benar suara manis menyediakan diri untuk ditawan, tetapi hal itu bukan salahnya, tetapi salah suara manis sendiri mengapa dapat ditipu. Guna menjamin kerahasiaan dirinya ini, satu-satunya orang yang bisa menjadi saksi harus disinkirkan lebih dahulu. Setelah mengamati suara manis kemudian menebarkan pandang macu kepada semua yang hadir. Sarah Geduk berkata nyaring, Saudara-saudaraku, kendati aku sendiri belum pernah menderita rugi oleh perbuatan pengkhianat ini, tetapi aku sudah tahu bahwa bangsat ini sudah banyak menimbulkan korban. Tidak terhitung jumlahnya rakyat pati dan kadipatan lain yang tak berdosa, menjadi korban tingkah bocah ini. Mengingat dosanya yang segunung itu, memang tidak pantas diberi ampun. Sebab apabila manusia sejahat ini masih diberi kesempatan hidup lebih lama lagi, jumlah korban akan bertambah banyak dan dunia ini tidak mungkin dapat tenteram, Sarah Geduk berhenti, mengamati sekeliling mencari kesan. Ternyata ia melihat dengan ngata bahwa semua mata memandang suara manis dengan mata berapi membuktikan benci dan marah. Sarah Geduk gembira pancingannya berhasil. Kemudian ia melanjutkan dalam usahanya membakar kemarahan orang, manusia binatang ini bukan saja telah mengorbankan rakyat tak berdosa. Akan tetapi juga telah menyebabkan saudara Ali Ngumar menderita batin. Huh sekarang manusia binatang ini aku serahkan kepada kalian untuk memberikan hukuman yang pantas. Ucapan Sarah Geduk ini mendapat sambutan tepuk sorak gemuruh dari semua orang. Mereka menganggap langkah pertama panglima ini tepat dan mereka menjadi makin percaya. Setelah tepuk sorak itu berhenti, si bongkok meloncat ke tengah, di mana suara manis berdiri tegak tidak berkutik. Seperti diketahui si bongkok ini mempunyai dendam kesumat kepada suara manis. Orang bongkok ini masih ingat, dirinya telah ditipu mentah-mentah menjelang penyerbuan pasukan Mataram Kepati. Saking tidak kuasa menahan rasa marah, si bongkok segera berbuat menurutkan hati. Dalam keadaan seperti saat ini, suara manis benar-benar tidak dapat berdaya sama sekali. Tangannya diikat di belakang punggung. Mulutnya tak dapat dipergunakan bicara. Menghadapi tindakan si bongkok ini, ia takut setengah mati. Diam-diam ia segera berusaha mengerahkan tenaga sakti untuk melawan pengaruh yang menyebabkan dirinya tak dapat bicara. Dan apabila berhasil, dirinya akan membuka kedok rahasia genderwa semanung. Akan tetapi celakanya, usahanya tetap sia-sia belaka. Kemudian terpikir pula, kendati dirinya dapat bicara dan membuka rahasia suami-istri ini, tidak urung semua orang tidak akan percaya. Karena dirinya telah dikenal semua orang sebagai laki-laki yang pandai menipu. Suara manis menghela nafas penuh rasa sesal. Di saat-saat berhadapan dengan maut tiba-tiba saja terbayang di depan matanya. Mariam yang cantik dan menyerahkan jiwa raganya. Akan tetapi ia tidak membalas cinta kasih Mariam yang tulus itu, kemudian malah membalas dengan perbuatan yang tidak patut. Ketika bayang-bayang Mariam yang cantik menghilang, muncullah wajah manis marsih yang tergila-gila kepada dirinya. Selama ini dirinya selalu menghina gadis itu, menyakiti dengan kata-kata maupun perbuatan, akan tetapi gadis itu menerimanya dengan hati ikhlas. Sekarang suara manis baru insyaf dan menyadari, tentu marsih menderita batin selama ini. Cuh tiba-tiba suara manis gelagapan kaget. Pipinya panas sekali rasanya, kemudian pipi terasa basah. Ternyata kemudian ludah dari mulut si bongkok. Sekalipun ludah, tetapi karena sembiurannya dilambari tenaga sakti, sakitnya bukan main lebih hebat dari tamparan. Ahaha, suara manis mengeluh dalam hati. Di tangan si bongkok dirinya akan lebih celaka daripada di tangan demit. Tetapi apa harus dikata, dirinya tak dapat berbuat apa-apa. Si bongkok baskara mendelik buas. Akan tetapi diam-diam orang tua ini heran, mengapa pemuda itu hanya berdiam diri? Mungkinkah pemuda ini sekarang sudah menyadari dosanya, bertobat dan menyerah untuk mati? Si bongkok memalingkan mukanya ke belakang. Serunya, siapa di antara kalian yang sedia memberi pinjaman pisau kepadaku? Huh, dengan pisau akan aku bedah dadanya dan mengambil hatinya. Aku ingin melihat, bagaimanakah bentuk dan warna hati si penjahat bangsat ini. Aling Umar mencabut pedang pusakanya, lalu diberikan kepada si bongkok, tetapi ditolak, pedang itu terlalu tajam hingga sekali tikam akan selesai. Uh terlalu enak bagi bangsat ini, tanpa mengalami penderitaan. Karena itu aku menginginkan pisau yang tumpul, agar aku dapat membuka dadanya perlahan-lahan, sekalipun Aling Umar benci setengah mati kepada suara manus, tetapi tidak sampai hati melakukan kekelaman seperti itu. Sesungguhnya saja apa yang sudah diperbuat pemuda itu terhadap Mariam memang amat menyakitkan hatinya. Namun sebaliknya apabila dipikir jauh, apa yang terjadi juga oleh salah langkah Mariam sendiri. Kalau saja Mariam tidak tergila-gila kepada suara manus tentu takkan sampai menderita sehebat itu. Permintaan si bongkok mendapat tanggapan dari seseorang. Orang itu memberi pedang pendek yang tumpul. Pedang itu deh, sambut oleh si bongkok dengan gembira. Teriaknya, bagus inilah alat yang paling cocok untuk bangsat ini si bongkok memandang suara manis dengan beringas. Lalu katanya dingin. Suara manis. Apakah engkau masih ingat telah mengorbankan puluhan ribu nyawa rakyat tak berdosa? Dan bukankah dengan kematianmu nanti, sesungguhnya dosa perbuatanmu belum lunas? Setelah disemburu oleh ludah, sekarang wajah yang semula tampan itu menjadi berlumuran darah merah. Kendati menghadapi maut, otaknya masih terus bekerja dan tidak cepat putus asa. Dalam kebingungan untuk menjawab pertanyaan si bongkok itu, tiba-tiba saja ia menganggukkan kepala, kemudian menundukkan kepala lagi si bongkok. Aheran lalu tertarik dan ikut memandang ke bawah ke arah sasaran metu suara manis. Kemudian ia melihat kaki pemuda itu bergerak seperti sedan menulis. Akan tetapi karena tempat itu keras, apa yang ditulis tidak dapat dilihat dan dibaca orang. Mendadak saja si bongkok teringat kelicinan pemuda ini ia menjadi tambah marah merasa ditipu. Dalam hatinya sangat mendongkol, justru sudah berhadapan dengan maut pemuda itu masih juga mempermainkan dirinya. Krak, ujung pedang yang tumpul itu sudah bersarang di bahu suara manis. Begitu pedang dicabut, darah merah menyembur keluar. Saking sakitnya, suara manis hampir pingsan. Tikaman pertama seru si bongkok nyaring. Karena usahanya memberi tahu kekudin si bongkok dengan tulisan tak berhasil malah ditikan suara manis yang kesakitan mendelik ke arah genderuwo semanung. Akan tetapi suami istri itu tenang-tenang saja. Pada saat si bongkok menggerakkan tangannya untuk menikam yang kedua kalinya, Ali Ngumar merasa tidak tega dan berseru, saudara Bhaskara. Cepat bunuh saja pemuda itu, dan jangan kasih ksa. Belum juga si songkok sempat menyahut semua hadirin terkejut mendengar suara hiruk pikuk di luar pondok pertemuan. Belum luga lenyap suara itu meluncurlah sesosok bayangan hitam secepat anak panah lepas dari busur. Belum juga orang dapat melihat jelas sudah terdengar bentakannya yang nyaring, tunggu. Belum juga lenyap suara bentakannya bayangan orang itu sudah menyambar pedang dari tangan si bongkok. Tentu saja si bongkok tak mau menyerahkan pedang itu. Ia berusaha melawan tetapi menjadi terkejut ketika melihat orang yang berusaha merebut pedang itu ladrang kuning. Babatan pedang dihindari oleh ladrang kuning dengan memiringkan tubuh, kemudian mengulurkan tangan menerkam si kusi bengkok. Aling Umar juga segera mengenal kembali istrinya tercinta. Ia kaget di samping diam-diam mengeluh. Sebab ia menduga, istrinya tentu berusaha menolong suara manis lagi. Sudah berkali-kali usahanya melenyapkan Jahanam ini selalu gagal, karena dihalangi oleh istrinya sendiri. Sekarang dalam keadaan seperti, dia ini, dirinya sudah tidak mau memperhitungkan apapun yang terjadi. Di saat istrinya sedang sibuk melayani si bongkok, ia telah meloncat ke arah suara manis dan mengacok. Dalam perkelahian ini sekalipun lebih sakti dibanding si bongkok, tetapi ladrang kuning tidak dapat mengalahkan dalam waktu singkat. Maka kagetnya tidak terkira-kira melihat suaminya sudah menghampiri suara manis, dan lebih kaget lagi ketika melihat tangan suaminya diayunkan. Dalam usahanya menggagalkan usaha suaminya itu, tiba-tiba ladrang kuning melontarkan benda yang semula dikepit di ketiaknya. Pada mulanya Aling Umar tak menghiraukan benda apa yang dilontarkan istrinya itu. Yang penting asal pedangnya dapat membabat leher, suara manis akan mati. Namun sebelum niatnya terlaksana benda yang dilontarkan istrinya itu menyambar datang. Kemudian ia melihat pula bahwa dalam bungkusan kain itu tampak bayi montok yang masih merah. Aling Umar terkesiap. Cepat-cepat ia menarik pedangnya ke bawah, dengan maksud agar bayi itu tidak menjadi korban. Akan tetapi karena gerakannya tadi menggunakan tenaga penuh, sukarlah untuk menarik secara mendadak. Sebaliknya kalau sedikit lambat saja, baik suara manis maupun orok itu akan terbelah mati dua-duanya. Dalam usaha menarik kembali pedangnya, Aling Umar gugup sekali. Ia mengerahkan tenaga menurunkan tangan. Krak, kain yang membungkus sorok itu robek, si bayi selamat tak kurang suatu apa, akan tetapi suara manis harus menderita cacat seumur hidup, karena kakinya sudah terbabat putus sebatas lutut. Darah mengucur deras membasahi tanah, dan suara manis pingsan. Tetapi Aling Umar tidak menghiraukan suara manis mati atau masih hidup. Yang terpikirkan saat sekarang, orok yang dilemparkan istrinya. Ia membungkuk lalu menyambar orok itu. Dan saat itu juga keringat dingin membasahi tubuhnya, membayangkan apa yang terjadi kalau orok tidak berdosa ini menjadi korban pedangnya. Ketika mengangkat kepala, ladang kuning telah berhasil merebut pedang si bengkok. Lalu setelah melancarkan serangan tiga kali, dapat memaksa si bengkok mundur ke pinggir. Aling Umar geram sekali. Betapapun besar cintanya kepada istri, namun urusan perjuangan di atas segalanya. Kedatangan istrinya yang mengacau ini tak dapat diterima. Dampratnya, dia jenggulan. Hari ini merupakan hari suci bagi pejuang yang ingin menghancurkan mata Ram. Apa sebabnya engkau datang tiba-tiba dan mengacau lagi ladang kuning tidak menjawab dampratan suaminya, tetapi malah menghampiri suara manis. Ia segera memberi pertolongan menghentikan darah agar tidak terlalu banyak darah yang hilang, sehingga jiwanya dapat tertolong. Setelah selesai menolong, ia mengangkat kepala menatap suaminya sambil bertanya, Siapa bilang aku datang mengacau? Huh, sedikit saja aku terlambat datang, kamu semua tentu sudah menjadi bangkai tidak berguna lagi. Tahu apa maksudmu Alimumar heran? Ladang kuning tidak menyahut, tetapi menebarkan pandang matanya. Ladang kuning mengamati dengan tajam ke arah seorang ke seorang. Tiba-tiba ia berteriak nyaring, Hai, kemana Sara Geduk dan Sintren? Di mana dua bangsat itu sekarang? Hayo, mengapa tidak berani terang-terangan dan berkelahi secara syatia, Akan tetapi menyelundup seperti tikus gelurut semua orang terkejut bukan main? Bukankah yang ditantang ladang kuning surja dipura dan wita dipura yang termasyur dari ujung kulon? Tetapi mengapa dua tokoh itu dipanggil Sara Geduk dan Sintren? Apakah ladang kuning sudah kumat gilanya lagi? Apa katamu tiba-tiba saja Jim Chung Chung Goling, Hersi Semapti? Alimumar dan si bengkok berseru hampir berbareng. Ladang kuning tidak menjawab. Ia bergerak seperti kilat menerobos ke sana kemari. Namun yang dicari tetap tak diketemukan. Lalu ia kembali lagi ke tengah sambil berseru heran, Kemana Bangsat itu pergi Alimumar menghampiri dan bertanya halus setengah tak percaya. Dia jengwulan, siapakah yang kau maksudkan itu? Apakah benar mereka hadir apa? Jadi kalian benar-benar tidak tahu Bangsat itu sudah menyelundup kemari ucapan ladang kuning ini Seperti halilintar meledak di siang bolong. Mereka terkejut dan kemudian sadar. Mereka lalu menebarkan pandang matuk ke sekeliling. Semua orang masih lengkap belum meninggalkan tempat. Tetapi Surja Dipura, Wita Dipura, Cilik Kunting dan Barpa Kresna tidak tampak lagi batang hidungnya. Setelah empat orang itu menghilang tiba-tiba, Mereka sekarang baru mengerti apa yang dimaksudkan oleh laderang kuning. Hehehe, laderang kuning, Jim Ching Chinggoling berkata. Gerak-gerikmu selama ini memang menimbulkan rasa jengkel semua orang. Tetapi hari ini kami semua berhutang budi kepadamu setelah berkata, Kakek ini mengangkat tangan dan mengacungkan ibu jarinya, jelas terang-terangan memuji laderang kuning. Huh siapa sudi mendengar segala macam ocehanmu kalau bukan Prayoga yang memberi tahu, Aku pun tidak tahu, apa. Prayoga belum mati seru Aling Umar dan beberapa orang yang lain. Mati memang belum. Tetapi dia sekarang tengah meregang nyawa dan di sana Sarini menunggu dengan setia, Hai! Sarini juga masih hidup seru orang banyak gembira. Sejak tadi Aling Umar masih tetap memondong orok yang berhasil diselamatkan. Sambil mengamati bayi itu kemudian dia bertanya, Dia jenggulan, dari manakah engkau mendapat orok montok ini engkau ini ngelindur atau mimpi? Mengapa kepada cucu sendiri engkau tidak kenal? Lihatlah wajahnya. Bukankah mirip dengan wajahmu sejenak Aling Umar mengamati bayi itu dengan teliti? Apa yang dikatakan istrinya benar? Wajah orok ini mirip dengan wajahnya sendiri. Namun sejenak kemudian teringatlah ia akan lahirnya orok ini, Sebagai hasil perbuatan Mariam dan suara manis di luar nikah. Teringat akan hal itu ia malu dan marah. Ambillah. Aku lebih senang tidak mempunyai cucu dan tidak disebut sebagai kakek katanya sambil menyerahkan bayi itu kepada ladrang kuning. Hem, sudahlah. Orang tuanya yang bersalah, mengapa anaknya dilibatkan? Bayi ini lahir suci, sesuai kehendak Tuhan. Dosa orang tuanya tidak sepatutnya menjadi beban anak yang tak tahu apa-apa, ladrang kuning kemudian menghela nafas sambil menyambut bayi itu. Ternyata si bayi yang kaget terbangun dari tidur, Lalu ladrang kuning menepuk-nepuk pantat bayi perlahan, Sambil berkata halus, jangan sudah jebeng. Sekalipun orang lain tidak suka, Tetapi nenekmu tetap sayang dan mencintaimu, Melihat tingkah laku ladrang kuning ini, Semua norang terteguh heran. Sebab biasanya perempuan ini ganas keliwat-liwat. Tetapi sekarang dapat berubah seperti nenek yang lain. Sambil menciumi pipi orok yang montok itu. Ladrang kuning berkata perlahan, Anak ini tidak boleh lahir tanpa mendapat kesempatan melihat ayahnya, Agar tidak disebut sebagai anak haram setelah berkata. Ladrang kuning melirik ke arah suara manis. Sekarang kaki suara manus sudah buntung. Dalam keadaan terluka parah seperti itu, Mulutnya yang terkancing oleh sambitan sintren telah terbebas dan dapat bicara lagi. Dalam keadaan sadar dan tidak, Dari mulutnya terdengar ucapan, Orang yang mengaku, Surja dipurah dan wita dipurah itu tidak lain. Suro geduk dan sintren setelah mengucapkan kata-kata itu. Suara manis pingsan lagi. Agaknya ia telah berusaha sekuat tenaganya Untuk dapat membuka rahasia sara geduk dan sintren. Maka setegap kali sadar, Tentu segera mengucapkan soal suami istri gendero semanu itu. Ladrang kuning mengamati seluruh yang hadir. Kemudian katanya lagi, Kakinya sudah buntung dan nolarangnya pun sudah kalian siksa. Sekarang pandanglah mukaku dan bebaskanlah dia. Kata-kata yang meluncur dari ladrang kuning sekarang ini terdengar halus dan penuh rasa iba. Semua orang memandang heran dan diam-diam juga terharu. Agaknya wanita itu sekarang telah menemukan kesadarannya kembali sehingga tidak berwatak ganas dan keras seperti sebelumnya. Maka mungkinkah terjadinya perubahan pada diri ladrang kuning itu, Setelah dirinya berhadapan dengan berbagai macam peristiwa kemudian dirinya harus memperoleh seorang cucu? Kehadiran ladrang kuning di saat yang amat tepat telah memberikan jasa yang amat besar. Sekalipun wanita itu datang dengan maksud menyelamatkan nyawa suara manis, Akan tetapi ia juga berhasil mencegah sara geduk dan sinteran menghancurkan cita-cita para pejuang memang, Berhadapan dengan nasib putri tunggalnya yang bernama Mariam itu sebenarnya ladrang kuning kecewa dan marah bukan main. Akan tetapi mengingat keadaan Mariam yang hamil tua tidak berani meninggalkan seorang diri. Ladrang kuning mendirikan sebuah pondok kecil tidak jauh dari kali serang. Tempat yang sunyi memang tepat sekali guna menyembuhkan Mariam yang sudah hampir gila. Dalam perawatan ibunya, kesehatan Mariam berangsur semibuh kembali. Dalam keadaan Mariam agak sehat ini kemudian lahirlah bayi dari kandungan Mariam. Ladrang kuning gembira sekali melihat cucunya yang montok sebaliknya Mariam selalu tampak murung dan sedih. Ia tidak memperdulikan kepada bayi yang dilahirkan dan juga tak mau memberikan air susunya. Yang selalu membayang di depan wajahnya hanyalah laki-laki yang dicintai. Suara manis dan sekarang ini tidak diketahui di mana berada. Sekalipun suara manis pernah menghina dirinya di depan banyak orang, kemudian saking sedihnya ia muntah darah ia tidak dapat benci. Apapun yang sudah terjadi kalau suara manis mau datang kembali, ia akan mencintai dengan segenap jiwa raganya. Sebagai akibat sikap Mariam yang tak memperdulikan bayinya itu, ladrang kuning terpaksa harus merawatnya. Orok itu selalu dalam gendongannya diajak keluar masuk hutan berburu binatang. Tidak peduli binatang buas atau jinak, binatang itu dipaksa agar memberikan susunya untuk kepentingan bayi tersebut. Hingga anak wulan dari ini hidup dari air susu binatang yang bermacam-macam, akan tetapi anehnya bayi itu muntok dan sehat tahan kepada angin maupun cuaca buruk. Keadaan ini menyebabkan ladrang kuning semakin kasih dan sayang kepada cucunya. Bayi itu tidak pernah terpisah. Kemanapun selalu dalam gendongannya. Kemudian pada suatu hari ladrang kuning sedang membawa cucu tersayang ini berburu susu binatang. Celakanya cuaca buruk, sehingga hujan terus menerus turun dan tak bisa pulang. Ketika bisa pulang ke pondok, ladrang kuning amat terkejut. Ia tidak dapat menemukan puterinya Mariam, dan yang ditemukan dalam pondok hanya sesebek kain putih berisi tulisan yang mengharukan. Ibu tercinta, anak sadar telah tersesat jalan dan terjerumus ke dalam lembah derita dan nestapa. Sebagai akibat perbuatan anak. Sesungguhnya pantas kalau aku harus mati. Akan tetapi teringat kepada ibu, dan Ananda merasa belum dapat membalas budi, maka terpikir oleh Ananda akan bertambah dosa Ananda kepada ibunda dan ayah kalau Ananda bunuh diri. Akan tetapi bagaimanapun, Ananda harus menebus dosa itu. Maka apabila masih berumur panjang Ananda masih dapat bertemu lagi Mariam. Beberapa saat lamanya ladrang kuning termenung-menung membaca surat anaknya itu. Kemudian timbulah tekadnya untuk mencari anak tunggalnya itu. Ia amat khawatir, kalau anaknya sampai mengalami nasib yang lebih buruk lagi. Akan tetapi walaupun sudah berusaha sekuat tenaganya, ladrang kuning tak juga dapat menemukan anaknya. Perempuan Mariam seperti lenyap di telan bumi. Karena usahanya tidak berhasil kemudian ladrang kuning dengan hati penuh sesal dan sedih, kembali ke pondoknya ketika Sarini dan Prayoga berkelahi melawan suami istri Gendro Semanu, kegaduhan Yar ditimbulkan menyebabkan bayi itu terjaga dari tidurnya dan menangis. Sebagai seorang sakti segera tahu kalau kegaduhan itu akibat terjadinya orang berkelahi. Ia menjadi marah karena cucunya terganggu. Sambil mengepit cucunya, ladrang kuning menuju tempat suara perkelahian. Sayang ia bersuara, sehingga Sara Geduk dan Sintren sudah kabur. Ladrang kuning hanya menemukan Prayoga dan Sarini yang menggeletak di atas tanah dengan menderita luka parah. Semula ladrang kuning menduga dua bocah itu sudah mati. Tetapi ketika memeriksa teliti, untung dua anak muda itu masih berdenyut. Cepat-cepat ia mengangkat dua orang anak muda itu ke pondoknya. Ia berusaha dan menolong, dan dalam waktu cukup lama. Sarini dan Prayoga baru bisa sadar. Cepatlah kejar begitu sadar Prayoga sudah berteriak. Sara Geduk membawa suara manis kemurya sebaliknya Sarini yang merasa nyawanya hanya beberapa hari lagi tak menghiraukan semuanya. Ia tidak peduli tentang apapun. Dan ia hanya berbaring di samping Prayoga, lalu membisikkan kata-kata yang selama ini belum sempat diutarakan kepada kakak seperguruannya. Akan tetapi karena Prayoga terluka parah, dalam keadaan sadar dan tidak maka bisikan Sarini ini hanya sedikit yang bisa ia dengar. Demikian antara lain penuturan ladrang kuning kepada semua orang yang hadir di muria. Sesudah menuturkan apa yang terjadi, ia kembali mengajukan permintaan agar suara manis dibebaskan karena sudah menderita cacat selama hidup dengan kaki buntung. Menurut ladrang kuning, hukuman yang sudah diterima suara manis itu cukup berat. Dengan demikian masih dapat menyadari kekeliruannya, dan siapa tahu dengan dua kakinya buntung, masih dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Akan tetapi di antara mereka ada yang masih tidak puas. Orang itu tidak lain si bongkok baskara. Lalu teriaknya, tetapi dahulu aku sudah pernah bersumpah. Kalau tak dapat mencincang tubuh bangsat itu, luka pada jariku ini akan membusuk hat bengkok sahut ladrang kurung lantang. Jangan mau menang sendiri. Kita semua harus mau mengakui bahwa begitu ia sadar, yang diucapkan oleh suara manis tidak lain kecuali menyebutkan Sarah geduk dan sintren yang sudah menyelunduk. Dengan kenyataan itu, apakah engkau masih juga tidak mau mengakui bahwa bagaimanapun dia masih mempunyai sekelumit kebaikan? Hem, aku tadi sudah berkata. Setelah dua kakinya buntung, mudah-mudahan masih dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Sebaliknya kalau bocah itu mati, sudah tidak ada gunanya lagi, si bongkok tertawa terkekeh. Kemudian menyindir, Hai ladrang kuning sejak kapan watakmu berubah dan kenal akan perikemanusiaan ladrang kuning mendelik. Ia tidak mau menjawab. Akan tetapi dalam hatinya mengakui bahwa setelah cucunya lahir, watak dan tabiatnya berubah sama sekali. Akan tetapi sesudah dipikir panjang, akhirnya si bongkok mau mengalah juga. Ujarnya, ya, sudahlah. Dengan memandang muka kalian suami istri, aku si bongkok sedia memberi ampun. Akan tetapi awas, kalau kelak kemudian hari dia masih juga berbuat jahat, kalianlah yang harus bertanggung jawab Aling Umar dan ladrang kuning saling pandang. Kemudian suami istri itu tersenyum. Sesudah belasan tahun lamanya berpisah kemudian istrinya membenci dirinya, baru kali ini Aling Umar merasa bahagia sekali. Istrinya sekarang telah berubah dan mau tersenyum seperti dahulu. Mengingat walaupun masih hidup tetapi suara manis sudah mendapat cacat, maka kemudian diputuskan, suara manis masih diberi kesempatan hidup. Aling Umar segera memerintahkan orang agar mengangkut suara manis ke ruang lain. Dan sesudah itu ia baru mengajukan pertanyaan kepada hadirin. Karena Panglima sekarang ini melarikan diri, lalu bagaimanakah pendapat kalian saudara yang menggantikan kedudukan Panglima teriak banyak orang? Sedang wakilnya Dharmogati, Aling Umar tidak dapat menolak lagi, karena semua orang sudah memilih dirinya. Kemudian sebagai langkah pertama, ia segera mengatur susunan perserikatan. Kendati secara resmi pati belum bisa dibangun, namun Bagus Saketi telah diangkat sebagai raja. Sedang sebagai keraton, untuk sementara di muria ini. Pasukan yang jumlahnya ribuan orang itu kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok besar dan dipimpin oleh seorang tokoh sakti. Melihat care suaminya mengatur dan memimpin pejuang itu, diam-diam laderang kuning menjadi kagum juga. Memang sekarang ini, sudah tercetus niat laderang kuning untuk dapat hidup rukun kembali dengan suaminya. Sebab sekarang dirinya sudah tahu semuanya, tentang kesalahpahaman yang terjadi waktu itu. Dengan demikian suaminya bukan seorang pengecut seperti dugaannya semula, tetapi seorang jantan perwira. Kendati begitu ia merasa malu kalau mendekati suaminya tanpa alasan kuat. Ia harus mendapat jalan yang licin guna melaksanakan niatnya itu dan tanpa mengurangi harga dirinya. Sesudah Aling Umar selesai mengatur semuanya, ia memalingkan muka ke arah istrinya sambil berkata halus. Dia jengwulan, sekarang marilah kita pergi menjenguk Rayoga dan Sarini yang sakit. Ah, laderang kuning berteriak perlahan dan mengeluh. Bocah itu terluka parah dan tidak ada yang merawat. Ya, aku harus cepat-cepat kembali ke sana. Engkau mempunyai tugas berat, kiranya cukup aku sendiri saja yang mengurus bocah itu. Tetapi aku berpesan, kalau dapat bertemu dengan Kigede Jamus, mintakanlah obat. Tetapi sebaliknya kalau tak dapat bertemu, percayakanlah dua orang muridmu itu kepada aku. Aku akan merawat mereka tidak bedanya seperti anakku sendiri dan juga muridku, sulit dilukiskan betapa gembira hatinya mendengar pernyataan istrinya itu. Ia tersenyum, mengangguk dan setuju kepada permintaan laderang kuning. Kemudian laderang kuning pun pergi, setelah lebih dahulu memberi senyuman manis kepada suaminya. Aling Umar segera berunding dengan para wakil dan pembantu-pembantunya untuk menentukan langkah yang harus diambil. Setelah berunding beberapa lama, kemudian mereka terbentur oleh kekurangan yang amat mutlak. Mereka tidak mempunyai deng untuk membayai perjuangan. Tanpa uang, gerakan perjuangan tak mungkin terwujud. Tidak seorang pun dapat memberi jalan untuk memperoleh deng ini. Akan tetapi setelah berdiam diri beberapa saat, terdengarlah Jim Ching Chinggoling berkata, apakah kalian pernah pula mendengar tentang cerita harta karun yang tersiar luas itu ya aku pernah mendengar, sahut Aling Umar. Tetapi benar dan tidaknya aku tidak tahu, akan tetapi aku yakin sahut Dharma Saroyo mantap. Sejak aku menjelajah beberapa daerah dalam usahaku mencari guru, aku mendengar berita itu santar sekali, hingga aku menjadi merasa yakin dan pasti. Hanya saja ada dua macam habar tentang asal harta karun. Ada yang mengatakan bahwa harta karun itu merupakan simpanan kekayaan dari pasukan Tiongkok yang akan menggempur Singosari. Karena pasukan itu terpukul oleh kekuatan pasukan Raden Wijaya maka dalam usaha menyelamatkan harta karun itu. Lalu disembunyikan, ah seru Jim Ching Chinggoling. Kalau habar itu benar, tentunya tempat penyimpanan itu tidak di daerah kita ini, tetapi di wilayah timur. Untuk mencarinya, tentu sudah sulit sekali, tetapi ada keterangan lain yang menyatakan harta karun itu merupakan hasil pendukung Pangeran Haria Penangsang Dharma Saroyo meneruskan. Menurut keterangan itu, maksudnya sebagai persediaan DNA bagi Pangeran Haria Penangsang memukul pajang. Akan tetapi sebelum rencana penyerbuan kepajang itu siap, sudah disusul terbunuh matinya Pangeran Haria Penangsang Dekandang sendiri, oleh siasat yang cerdik dan kijuru mertani, pemanahan, penjawi dan danang sutawi jaya, ahaha, kalau habar itu benar bagus sekali Jim Ching Chinggoling menyela. Dengan begitu, tempatnya tentu tidak jauh, ha, engkau benar, Dharma Saroyo menjawab. Sesudah itu, ia meneruskan ceritanya. Karena habar itu tambah hari bertambah santer aku menjadi percaya dan yakin harta karun itu ada. Karena itu kita pun wajib pula ikut berlomba dan menyelidiki siapa tahu jika kita berhasil memperoleh DNA yang cukup untuk membayai gerakan kita ini. Hem, sayang, tidak seorang pun dapat menerangkan, di mana harta karun itu disimpan orang, alingumar tampak merenung. Tak lama kemudian berkata, tetapi walaupun benar harta karun itu ada, lalu apakah gunanya? Apakah orang dapat hidup dan membayai perjuangan dengan emas dan permata bukan begitu ujar si bongkok. Dengan harta tersebut, kita memperoleh DNA cukup banyak karena bisa kita jual. Sesudah memperoleh uang kita dapat membeli perlengkapan yang kita butuhkan. Setelah apa yang kita butuhkan tersebut, termasuk beras dan keperluan lain, berarti persiapan kita menjadi cukup. Mendengar penjelasan si bangkok itu semangat semua orang terbangun. Hanya sayang berita tentang harta karun itu hampir semacam dongeng mendengar tetapi tidak tahu di mana tempatnya. Akan tetapi karena tidak ada jalan lain lagi, semua orang bersepakat untuk melakukan usaha itu segiat-giatnya, untuk melakukan penyelidikan. Kita tinggalkan para pejuang ini yang sedang berbicara tentang harta karun. Kita ikuti sekarang kepergian ladrang kuning untuk pulang ke pondoknya. Ladrang kuning bergerak seperti kilat cepatnya, karena mengkhawatirkan Sarini dan Prayoga. Ia khawatir kalau dua bocah yang terluka itu, sampai diganggu orang. Akan tetapi ah. Ladrang kuning kaget sekali dan terbelalak, ketika Prayoga dan Sarini berdua tidak ada. Dan yang membuat ladrang kuning penasaran melihat keadaan dalam pondoknya. Perabot pondoknya itu sekarang porak-poranda, tidak bedanya dengan sebuah rumah yang baru saja kemasukan penjahat. Ladrang kuning heran tak habis mengerti. Ia meninggalkan pondok baru dua hari lalu. Ketika ia meninggalkan pondok itu, Prayoga dan Sarini memang dalam keadaan payah. Kalau saja dua orang muda itu menuju Muria, sudah tentu bertemu di tengah jalan akan tetapi kalau tidak pergi ke Muria, lain kemanakah Prayoga dan Sarini? Namun tanda tanya yang memenuhi dadanya ini kemudian terjawab, ketika ingat kepada Sara Geduk dan Sintren. Ketika ia tiba di Muria, suami istri Gendruo Semanu itu tiba-tiba saja menghilang. Apakah tidak mungkin mereka pergi diam-diam, kemudian melampiaskan dendamnya kepada Prayoga dan Sarini? Kalau benar Prayoga dan Sarini celaka di tangan suami istri itu, ia malu sekali. Sebab ia tadi sudah berjanji kepada suaminya untuk menjaga dan merawatnya. Kalau Prayoga dan Sarini sudah jatuh ke tangan Sara Geduk dan Sintren yang ganas, sulit diharapkan dua bocah itu masih bernyawa. Dan kalau Sarini dan Prayoga sampai mati di tangan Gendruo Semanu, bagaimanapun dirinya harus bertanggung jawab. Menduga demikian, Ladrang Kuning segera mengemasi pakaian cucunya dan pakaiannya sendiri. Sesudah menitipkan cucunya kepada salah seorang penduduk yang bisa dipercaya di desa terdekat, ia pergi. Tanpa diganggu cucunya ini, dirinya akan dapat bergerak leluasa mencari Gendruo Semanu, dan juga Prayoga maupun Sarini. Hanya saja yang membuat perempuan itu kebingungan, kemana harus pergi mencari. Akan tetapi sesungguhnya dugaan Ladrang Kuning itu salah. Memang pada waktu dirinya tiba di muriait dan mencegah si bongkok melakukan pembunuhan atas diri suara manis, suami istri Gendruo Semanu terkejut, lalu menghilang tiba-tiba, disusul oleh Cilik Kunting dan Sarpa Kresna. Sambil melangkah pergi, Sara Geduk marah-marah karena usahanya yang hampir berhasil menjadi gagal total. Kemudian sambil memandang istrinya, ia bertanya, Denok, aku menjadi haran. Apakah sebabnya Ladrang Kuning tahu kalau kita di muria hai hai hik, apakah hengka sudah pikun sahut istrinya? Siapa lagi yang memberi tahu kalau bukan bocah gendeng yang sudah kau hajar setengah mampus itu titik aku menduga Ladrang Kuning menolong bocah itu. Kemudian Prayoga maupun Sarini sudah menceritakan apa yang terjadi, Sara Geduk memanting kakinya, kemudian mencaci, bangsat keparat. Jahanam. Ya, tentu dua bocah itu sekarang masih hidup. Ah aku menyesal sekali, mengapa ketika itu aku kurang teliti? Huh, sangkaku sudah mati, tetapi ternyata belum. Mari sekarang kita cepat datang ke sana, dan kita siksa sepuas hati kita, empat orang itu kemudian menuju ke tempat Prayoga dan Sarini pingsan beberapa hari lalu. Akan tetapi dua bocah itu tidak mereka temukan. Kemudian mereka menduga, tentu tidak jauh dari tempat ini terdapat sebuah pondok kecil di tepi kali serang. Sudah tentu baik Prayoga maupun Sarini tidak menyadari berhadapan dengan bahaya maut. Mereka dalam keadaan luka berat, maka setiap waktu dipergunakan beristirahat untuk memulihkan tenaga sambil mengobati luka. Keadaan Prayoga memang berbeda dengan Sarini. Pemuda itu gelisah saja setelah menderita luka. Karena dadanya dipenuhi keinginan untuk segera dapat pergi ke muria dan memberi laporan kepada gurunya. Sebaliknya Sarini, sekalipun juga menderita, akan tetapi hati rasanya puas. Kalau toh harus mati, ia ikhlas dan puas karena mati bersama pemuda yang dicintai. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba saja timbul keinginan gadis ini menggunakan kesempatan untuk menuturkan peristiwa yang sudah lama terjadi. Peristiwa di saat dirinya menyamar sebagai Mariam, kemudian menerima tanda metu dari Prayoga. Akan tetapi ahaha, tiba-tiba Sarini menjadi bingung sendiri. Dari manakah ia harus membuka rahasia itu? Untuk beberapa saat lamanya gadis cerdik ini belum dapat menemukan jalan. Menyebabkan ia berkali-kali menghela nafas panjang. Ahaha, ternyata Mbak Yumaryam itu, seorang perempuan yang amat setia kepada kekasihnya, Sarini mulai mencoba untuk memulai. Akan tetapi Prayoga tidak menjawab, dan pemuda ini hanya mendengus. Kakang, tanya Sarini. Dalam hatimu, engkau tentu menganggap Mbak Yumaryam itu melanggar janji, bukan Prayoga tidak menyaut. Ah, hem, ternyata waktu sudah lewat amat cepat. Tanpa kita rasa peristiwa itu sudah hampir satu tahun. Ah, malam itu, ya malam itu bukankah engkau dalam keadaan terluka akibat pukulan gondang jagad? Sudahlah, jangan mengungkit peristiwa itu, Prayoga berusaha mencegah, agar Sarini tidak bicara peristiwa lalu. Sarmi tidak peduli. Kemudian ia menirukan dirinya sendiri ketika menyamar sebagai Maryam pada saat itu, aku berjanji akan menjadi istrimu. Maka tenangkanlah hatimu agar engkau cepat sembuh. Kata Paman Dharma Sarini potongnya sebelum Sarini selesai berkata. Mengapa memang perasaan Prayoga menjadi tak keruan ketika Sarini menirukan kata-kata yang diucapkan Maria malam itu, karena lalu terkenang peristiwa lama? Bagi pemuda ini, kenangan pahit itu amat menyakitkan hatinya. Oleh sebab itu ia selalu berusaha mengusir kenangan tersebut. Ah Kakang, Sarini menghela nafas panjang, menyesal. Engkau tentu masih saja beranggapan, bahwa yang berjanji sanggup menjadi istrimu itu benar-benar Mbak Yumaryam bukan? Sekarang dengar dan ketahuilah, bahwa pada malam itu Mbak Yumaryam tidak dimayong, sebab ikut guru pergi ke demat. Kepergiannya malam itu dalam usahanya untuk menyelidiki keadaan. Hem, tahukah engkau, bahwa orang yang merawat lukamu waktu itu, yang engkau tanya apakah sedia menjadi istrimu? Tidak lain, aku sendiri Sarini Prayoga tersentak kaget. Apakah engkau bicara sesungguhnya? Apakah engkau ini tidak mengigau? Atau engkau khawatir lukaku ini? Maka engkau berkata begitu kakang engkau harus tahu bahwa umurku tinggal beberapa hari lagi, akibat kekejaman sintren. Nah, karena aku sudah hampir mati, apakah engkau masih beranggapan bahwa aku ini mendusai engkau sahut Sarini sambil kemudian mengambil batu mustika pemberian Prayoga? Seperti pernah diceritakan batu mustika itu pernah menimbulkan kehebohan, ketika Sarini kalah judi. Karena kalah, batu mustika itu diambil bandar. Untung dalam ribut-ribut, ia dapat mengambilnya kembali. Kakang, lihatlah baik-baik. Bukankah benda yang aku pegang ini, pemberianmu ketika itu tanya Sarini sambil menunjukkan batu mustika? Sekarang barulah Prayoga sadar akan sebabnya Mariam maupun Ladrang Kuning menyangkal terjadinya peristiwa pertunangannya. Sesudah ia menghela nafas bertanya sekarang aku tahu bahwa Mbak Yumaryam tidak pernah mencintai aku, tetapi aku sendirilah yang sudah tergila-gila kepada Mbak Yumaryam. Ah, tepat sekali kalau disebut si pungguk merindukan bulan, HMM, engkau harus tahu bahwa dari awal sampai akhir, Mbak Yumaryam hanya mencintai suara manis seorang saja, Sarini memberi penjelasan. Dan tahukah engkau bahwa sejak suara manis dihalau pergi oleh Paman Saroyo ketika itu Mbak Yumaryam seperti orang kehilangan semangat? Huhuh, engkau memang pemuda tolol tiba-tiba saja Prayoga ketawa. Katanya, Sarini. Terus terang aku katakan, bahwa sejak aku tahu tingkah laku Mbak Yumaryam seperti itu, aku sudah tidak pernah mengharapkan lagi, Akan tetapi Sarini masih belum mengetahui perasaan Prayoga yang sebenarnya. Ia masih mengira Prayoga masih tetap mencintai Maryam. Karena beberapa kali secara halus Sarini sudah menyatakan cinta kasihnya itu, namun selama itu Prayoga tetap saja tak mengerti. Justru sikap Prayoga yang polos seperti itu membuat Sarini salah paham. Ia mengira Prayoga tetap saja tergila-gila kepada Maryam. Benarkah apa yang kau katakan itu, Kakang? Apa sebabnya, Hem, aku berpendapat, sejak Mbak Yumaryam meninggalkan Muria, tingkah lakunya tidak selaras lagi dengan angan-anganku. Mengapa? Menurut pendapatku apa yang dilakukan bertentangan dengan ajaran guru. Dan yang menambah rasa kecewaku, dia malah melanggar nasihat-nasihat dan petunjuk guru. Kemudian dengan ucapan kurang lancar, Prayoga mengutarakan perasaan yang selama ini disimpan dalam dada. Mendengar pernyataan Prayoga itu, Sarini gembira tidak kepalang. Akan tetapi ah, rasa gembira itu hanya sejenak mampir dalam dadanya. Sangat singkat, sesingkat awan dihembus angin. Mengapa? Sarini teringat bahwa umurnya tinggal beberapa hari saja. Tetapi beletapapun, saat ini bagi Sarini merupakan saat terakhir yang paling tepat untuk berterus terang. Ia ingin mendengar apakah Prayoga mencintai dirinya atau tidak. Namun perasaannya sebagai wanita melarang, menyebabkan gadis ini menahan perasaannya dan menggigit bibir. Karena Sarini berdiam diri, diam-diam Prayoga dapat menerka sebabnya. Akan tetapi celakanya pemuda itu juga tidak berani bertanya, sehingga dua-duanya membisu, tiba-tiba mereka mendengar suara orang di luar pondok. Hai, apa sebabnya malam sudah selarut ini, dalam pondok masih terang oleh lampu. Hayo kita segera masuk dan memeriksa, kemudian terdengar suara orang menyaut. Prayoga dan Sarini amat terkejut. Kemudian Sarini bangkit dan memandang sekeliling pondok. Ketika melihat bagian belakang terdapat jendela, ia berbisik, Kakang, kita harus menyelamatkan diri lewat jendela, Prayoga juga insyaf bahaya maut mengancam. Sekuat tenaga ia bangun, kemudian merangkak ke jendela. Tepat pada saat dua bocah itu jatuh di luar jendela, pintu depan sudah diketuk orang. Tidak mengherankan kalau Prayoga dan Sarini ketakutan setengah mati. Mereka kenal benar suara Sara geduk dan sintren. Dalam keadaan seger bugar saja mereka tidak sanggup menghadapi. Apalagi sekarang mereka dalam keadaan luka parah. Maka jalan satu-satunya yang paling tepat berusaha menyelamatkan diri. Untung di luar jendela itu tertutup oleh jerami. Sekalipun jatuh, mereka tidak sakit dan tidak menimbulkan suara. Dengan hati-hati Sarini dan Prayoga merangkak menjauhi pondok. Gerakan Sarini lebih cepat, karena deritannya tidak separah Prayoga. Akan tetapi Prayoga yang parah belum jauh sudah terengah-engah kepayahan. Keadaan ini menyebabkan Sarini amat cemas. Hai, pembaringan ini masih hangat. Orangnya tentu belum lari jauh. Hem, siapapun orangnya harus kita tangkap dulu terdengar Sara geduk berseru. Prayoga yang mengkhawatirkan Sarini segera menganjurkan agar Sarini cepat bersembunyi. Sarmi, cepatlah engkau lari dan sembunyi. Aku, aku luka sangat berat, dan aku tak dapat bergerak lagi. Sarini menggeleng, kakang, apa sebabnya engkau selalu berpikir seperti itu? Hem, engkau selalu tak dapat menyelami perasaan orang, dan aku aku relamati di sampingmu untuk yang pertama kali dalam hidupnya, Prayoga mendengar pernyataan seorang gadis yang mesra sekali dan penuh penyerahan. Tiba-tiba saja semangatnya bangkit kembali, bisiknya, tidak, Sarini. Kita akan hidup bersama-sama dan masih lama sekali. Kita tak boleh putus asa sederhana ucapan Prayoga, tetapi bagi Sarini sudah merupakan obat mujarab keputus asaannya. Tanpa sesadarnya Sarini sudah menarik lengan Prayoga diajak merangkak makin menjauhi pondok. Belum jauh, tiba-tiba di depan mereka tampak cahaya air berkilauan. Dan ketika Sarini menebarkan pandang matanya, ia melihat empat orang itu sudah menyebar diri untuk mencari buruannya. Karena tak ada jalan lain, Sarini segera mengajak Prayoga masuk ke dalam air. Sebagai gadis cerdik, sebelum mereka menyelam di dalam air sudah mebekal dua batang gelagah alang-alang. Dengan gelagah yang berlubang itu, mereka dapat bernapas melalui mulut, sekalipun Merchka menyelam dalam kolam. Belum lama menyelam dalam air, Prayoga merasakan pada pundaknya gatal sekali. Rasa gatal itu tepat pada bagian lukanya. Namun demikian karena khawatir gerakannya menimbulkan gelombang air, ia menahan rasa gatal itu sekuat-kuatnya. Cukup lama mereka bersembunyi di dalam air. Setelah Mchonduga yang mencari sudah pergi, Sarini mencoba muncul dari air. Ia memandang sekeliling dan suasana sepi. Akan tetapi baru saja akan naik ke darat tiba-tiba telinganya menangkap suara mencurigakan dari dalam pondok sehingga membatalkan niatnya. Padahal sesungguhnya kalau ia nekat, tidak akan terjadi sesuatu malah menguntungkan. Suara dari dalam pondok itu bukan perbuatan Sarah Gedruk dan kawan-kawannya, tetapi perbuatan ladrang kuning. Sebagai akibat salah paham ini, menyebabkan ladrang kuning kebingungan, kemudian menitipkan cucunya kepada orang lain, sedang ladrang kuning lalu pergi mencarinya. Setelah cukup lama mereka bersembunyi di dalam air, Sarini memberanikan diri muncul lagi. Dan sesudah merasa pasti keadaan aman ia memberitahu kepada Prayoga kalau keadaan sudah aman. Namun ketika Prayoga berdiri, tiba-tiba saja Sarini menyeru kecil, hai lihat pundakmu ternyata ketika naik ke darat, tenaga Prayoga sudah cukup kuat. Luka yang semula panas membara itu, tidak sakit lagi. Ia menjadi heran ketika mendengar jerit kecil Sarini, dan ketika memandang pundaknya sendiri, ia ngiri. Pundak yang terluka itu sekarang dipenuhi oleh beberapa ekor lintah yang sudah kekenyangan menghisap darahnya. Kemudian Prayoga teringat keterangan gurunya. Lintah merupakan binatang penghisap darah yang dapat menghisap darah dalam keadaan keracunan. Maka pemuda ini menjadi sadar mengapa lukanya tidak sakit lagi dan tenaganya pun berangsur pulih. Ia menduga tentu lintah ini yang sudah menghisap racun dari lukanya. Dengan demikian secara tidak terduga dirinya telah memperoleh obat mujarab. Sarini, ah, kita harus berterima kasih kepada lintah-lintah ini, sebab pertolongan binatang ini racun pada luka dipundaku menjadi sembuh. Dan sekarang, sebaiknya kita cepat kemur ya, tidak sahut Sarini. Kita tidak perlu tergesa ke sana. Dan sekarang marilah kita menghibur diri lebih dahulu, apa sebabnya? Sarini, engkau jangan membawa kemauanmu sendiri. Semua orang tentu amat mengharapkan kehadiran kita. Terlalu lama akan membuat mereka bingung. Hem, Ibu Ladrang Kuning tentu sudah menceritakan kepada mereka, kalau kita masih hidup. Mengapa dicemaskan sahut Sarini? Karena itu aku ingin menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, untuk dapat menghibur diri bersama engkau. Apabila kita sudah di muria, kesempatan ini tidak akan dapat kita peroleh lagi, Sarini tidak mau berterus terang lagi tentang umurnya yang tinggal beberapa hari lagi. Lalu ia menambahkan alasannya, Kakang, selama ini aku belum pernah menuntut apa-apa kepadamu. Sekarang aku hanya minta ditemani menghibur diri saja apakah engkau sampai hati menolak tapi, tapi. Aku tetap khawatir mereka memikirkan kita titik. Karena prayoga sulit ditundukan, Sarini tak dapat lagi menyembunyikan keadaannya, dan berkata, Kakang, apakah engkau tidak tahu bahwa umurku tinggal beberapa hari saja? Nah, sesudah engkau tahu, apakah engkau masih tetap menolak prayoga kaget, apakah tamu tetapi setelah berterus terang, kemudian Sarini berusaha menghindar. Jawabnya, nasib orang sukar diduga. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi esok pagi? Sudahlah Kakang, engkau jangan mempersulit aku karena setengah dipaksa, akhirnya prayoga mengawalkan permintaan Sarini segera menerangkan, dirinya ingin pergi melihat Mayong. Ketika di Mayong, Sarini tertarik kepada bangunan yang serupa dengan bangunan pesanggerahan para bangsawan. Waktu ke Mayong dahulu bangunan ini seperti tidak tampak, karena seluruh perhatikan tertuju kepada pertandingan ilmu kesaktian atas terantangan suara Mams. Akan tetapi sekarang bangunan itu menarik perhatiannya. Sekalipun di sana-sini ada yang agak rusak. Akibat terjadinya peperangan antara pati dengan mataram, namun keindahan dari bangunan itu masih amat menarik. Kakang, pesanggerahan siapakah ini? Tanya Sarini. Entahlah, sahup payoga. Tanpa berbicara lagi Sarini sudah mendahului masuk ke halaman yang luas dengan tanaman yang teratur rapi. Bangunan itu berbentuk joglo. Dari halaman sudah tampak, banyaknya hiasan patung dalam jumlah banyak. Sebagai gadis cerdik melihat hiasan patung anjuka macam itu segera dapat menduga, pesanggerahan ini tentu milik bangsawan tinggi. Sebagai alasan dugaannya, setiap bangsawan tinggi memang suka mengumpulkan aneka macam patung sebagai hiasan rumah. Ia tidak tahu alasan para bangsawan. Akan tetapi yang nyata memang seperti itulah yang terlihat di rumah para bangsawan. Tanpa ragu lagi mereka sudah masuk ke pendapa. Ketika berpapasan dengan salah seorang di pendapa, Sarini bertanya, Paman, aku ingin bertanya. Rumah ini milik siapa untuk sejenak lamanya orang itu mengamati Sarini dan Prayoga? Agaknya orang itu heran mengapa dua nolarang muda ini masih belum tahu. Dengan demikian jayas, dua orang muda ini bukan penduduk Mayong, jawabnya kemudian pesanggerahan ini milik Gusti Adipati Pragola. Kita wajib bersyukur ketika terjadi perang antara Pati dengan Mataram, pesanggerahan ini tidak rusak. Prayoga dan Sarini mengucapkan terima kasih. Sesudah masuk ke pesanggerahan ini, ternyata bukan hanya diri mereka yang datang berkunjung. Tetapi ada beberapa orang lain. Kemudian ketika Prayoga dan Sarini sedang melihat-lihat bangunan samping, perhatian dua orang muda ini terpikat kepada seorang wanita muda yang sedang duduk bersimpu di depan patung besar, sambil membakar kemenyan dan mulutnya bergerak-gerak. Melihat wanita itu Sarini lalu bertanya, Kakang, apakah engkau bisa menerka perempuan yang sedang membakar kemenyan itu siapa tahu sahut Prayoga tak acuh sambil mengangkat bahu. Aku tahu dia sedang minta sesuatu, apa yang diminta Prayoga menjadi tertarik. Sarini ketawa. Lalu, aku tahu jelas. Dia sedang minta bantuan patung itu, agar dapat dipertemukan dengan suara manis. Terus sengaja Sarini berkata keras-keras. Maksudnya jelas agar perempuan itu bisa mendengar. Ternyata apa yang diucapkan Sarini memang didengar. Perempuan yang ketika itu tafakur, mengangkat kepalanya. Ketika memalingkan kepala, melihat Prayoga dan Sarini, perempuan itu sudah meloncat berdiri lalu menghampiri. Tanyanya, apakah kalian tahu perempuan itu memang marsih, gadis hitam manis yang pernah ditunangkan dengan suara manis, akan tetapi kemudian disiasiakan oleh suara manis. Ah, patung itu benar-benar keramat katanya gembira. Begitu aku minta bantuannya, terus dikabulkan. Ayo, tolonglah aku dan beritahukan, di mana kakang suara mams sekarang berada kalau engkau ingin bertemu dengan dia. Pergilah ke Muria, sahup Prayoga. Marsih amat gembira, wajahnya berseri, kemudian mengucapkan terima kasih. Eh, apakah engkau belum menyadari bahwa suara manis itu seorang berhati palsu, jahat, dan biarlah tukas marsih. Orang lain boleh membenci tetapi aku tidak. Bagiku, dia satu-satunya laki-laki di dunia ini yang paling baik. Kalau dia pernah membantu Mataram, itu urusannya sendiri. Aku sendiri pernah pula menjadi salah seorang istri bangsawan Mataram, apa Prayoga dan Sarini kaget. Siapa yang memperistri engkau? Ah, aku menjadi salah seorang istri prawiromantri sahutnya. Dia mencintai aku, tetapi cintaku hanya kepada kakang suara manis seorang. Karena hatiku tersiksa, akhirnya aku melarikan diri dan mencari kakang suara manis, Sarini dan Prayoga melongo heran. Kapan kah wanita itu kenal dengan prawiromantri lalu sedia diperisteri? Atau karena cintanya ditolak oleh suara manis, dalam keadaan malu dan patah hati, lalu nekat menikah dengan prawiromantri, sekalipun menjadi salah seorang selir? Ah, kalau engkau memang tidak bisa melupakan dia, cepatlah engkau pergi ke muria. Jika terlambat, engkau akan kecewa dan menyesal, Prayoga menganjurkan, khawatir kalau suara manis sudah terlanjur dihukum mati. Tanpa pamit lagi Marsi sudah melompat dan melesat pergi. Prayoga hanya dapat menggelengkan kepalanya. Sebab ternyata watak Marsi hampir sama dengan Mariam. Sekalipun dihina, dicelakai, disakiti hatinya, namun tetap saja cinta kasihnya tidak pernah luntur. Sarini lalu mengajak Prayoga masuk ke dalam pesanggerahan bagian belakang. Dalam gedung ini banyak ditemukan hiasan menarik. Bukan saja banyak patung aneka macam bentuk, tetapi juga barang keramik dari Tiongkok. Sesudah puas melihat di dalam gedung, mereka menuju ke belakang. Tetapi kemudian mereka menjadi kecewa. Karena bagian belakang ini ditumbuhi semak tak belukar dan tidak terawat. Namun ketika memandang ke semak tak belukar itu, tiba-tiba perhatian Prayoga tertarik kepada dinding batu tua. Melihat itu ia tertegun beberapa lama. Kakang, ada apa tegur Sarini sambil mengajak melihat lain bagian. Tunggu seru Prayoga sambil melangkah menghampiri dinding batu yang menarik perhatiannya itu. Tiba-tiba tangannya sudah memukul dinding itu, menyebabkan bagian atas berguguran. Sarini lihatlah serunya Sam, El menunjuk dinding. Sarini menghampiri sekalipun tidak tertarik. Kemudian ia melihat retan huruf yang kecil tergurat pada dinding itu. Dan di sebelah tulisan rapi itu, tampak lukisan sebatang golok berbentuk bintang sabit. Namun Sarini yang tak mengerti maksudnya, tidak tertarik. Katanya, ah, apanya yang menarik? Apakah engkau heran melihat lukisan golok macam itu? Ayolah, kita melihat bagian lain. Prayoga memang teringat kepada lukisan golok seperti itu di tempat kediaman Surogendilo. Waktu itu sampai sekarang ia belum dapat memecahkan rahasia lukisan itu, dan sekarang ia mencoba untuk memutar nol tak. Akan tetapi baru saja merenung, tangannya sudah ditarik Sarini diajak pergi. Mereka meneruskan langkah untuk melihat bagian lain dari pesanggerahan itu, mendadak dari depan pun melihat kakak seperguruannya itu tampak tengah dan pucat. Sarini segera menganjurkan agar istirahat. Namun Prayoga yang ingin segera menceritakan pengalamannya sudah bercerita, kalian boleh percaya dan tidak patung Batara Bayu itu mendadak saja menunjukkan kesaktiannya. Oh, engkau mendapat pengalaman yang sama dengan aku Darmi menyambut cerita itu dengan tersenyum. Cerita Prayoga itu memang bukan karangan. Ketika dirinya berada di ruang patung Dewa Bayu itu ditempatkan, ruang itu terang-benderang oleh lampu penerangan juga Prayoga dapat melihat jelas sekali keadaan patung itu. Tetapi kemudian ia kaget dan terbelalak karena mata patung itu seperti hidup dan mendelik. Aku memberanikan diri untuk mengamati secara teliti patung tersebut, untuk dapat melihat lebih jelas, tutur Prayoga. Akan tetapi tiba-tiba patung itu bersuara gemeretak, hai hai hik, Sarini ketawa cekikikan, engkau jangan gampang terpengaruh oleh hal-hal yang tak masuk akal, kakang. Sebab tidak mungkin patung dan kayu itu dapat mendelik dan bersuara. Aku yakin bahwa apa yang engkau kira patung itu, bukan patung yang sesungguhnya. Tetapi ada orang yang menyamar sebagai patung. Engkau harus ingat bahwa Sara Geduk seorang sakti mandraguna, dan dikenal dengan nama Gendroo Semanung. Kalau dia sudah menghimpun tenaganya akan menjadi berubah gagah dan tidak kurus kering seperti biasanya. Mengapa aku berkata begitu? Karena aku sudah menyaksikan sendiri. Dendam Kesumat Karyawidi Widayat bagian 9 Apa? Benarkah itu? Ah kurang ajar Prayoga geram sekali ditipu orang. Akan tetapi yang membuat aku tak mengerti, mengapa dia hanya menakut-nakuti dan tidak berusaha mencelakakan aku tidak ada perlunya mencelakai orang, Sarini menjelaskan. Tambah banyak orang yang datang dan berusaha menyelidiki harta karun, berarti membantu usahanya. Sebab siapapun yang menemukan tempat itu, tentu dibunuhnya. Apa sebabnya? Agar dia sendiri yang mendapatkan harta karun itu, ah, gila gerutu pemuda ini. Kalau begitu tentunya engkau sangat menderita selama ditawan mereka Sarini memalingkan muka dalam usahanya menyembunyikan air mata. Ia terharu sekali, pemuda yang dicintai itu amat memperhatikan dirinya. Tidak seperti waktu-waktu sebelumnya perhatian Prayoga selalu tertuju kepada Mariam seorang saja. Sekalipun dirinya selalu berusaha mendekati dan menarik perhatian, tetapi tidak pernah mendapat tanggapan seperti yang diharapkan. Kiranya lebih biayaksana kita tinggalkan dahulu mereka yang mencari harta karun. Dan sebaiknya kita sekarang mengikuti kepergian Marsih lebih dahulu, yang menuju Muria dalam perjalanan menuju Muria ini. Marsih berpapasan dengan dua orang muda naik kuda. Ternyata dua orang muda itu cengar-cengir dan berusaha menggoda. Marsih menjadi marah. Dua pemuda itu dihajar babak belur, kemudian dua ekor kuda itu direbut lalu dipacu ke Muria. Karena kuda itu dipergunakan bergantian, perjalanan menjadi cepat. Hai, berhenti bentak penjaga markas Muria. Ketika itu hari sudah malam hingga penjaga tidak dapat melihat jelas. Marsih berhenti juga, kemudian menyahut, Aku. Tidak perlu banyak bicara. Aku datang kemari mencari suara manis saat itu suara manis justru sudah berhadapan dengan maut. Kendati telah mendapat hukuman dengan dua kaki buntung namun banyak orang yang tetap menuntut suara manis supaya dihukum mati. Memang di saat ladrang kuning hadir, semua orang terpaksa mengalah. Akan tetapi setelah perempuan sakti itu pergi, tuntutan banyak orang membahana minta agar suara manis tetap dihukum mati. Kendati dua kakinya sudah buntung tetapi banyak orang tetap berpendapat, suara manis berbahaya. Jawaban Marsih itu menyebabkan penjaga curiga. Lima orang pempaga serempak mengurung Marsih, dan salah seorang membentak, kurang ajar. Menyerahlah untuk kami tangkap terang-terang, para penjaga itu mengancam dengan senjata, tetapi segera ditangkis oleh Marsih. Sesudah dua orang dapat dirobohkan kemudian Marsih menerobos masuk markas. Tangkap. Tangkap. Ada pengacau teriak para penjaga itu sambil mengejar. Marsih mengamuk, kemudian berhasil merobohkan beberapa orang lagi. Akan tetapi jumlah penjaga yang mengepung makin lama tambah banyak. Suara ribut-ribut itu menarik perhatian Darmogati. Ia cepat-cepat keluar sambil membawa tongkat. Marah tidak peduli siapapun. Begitu melihat ada nolarang keluar, tanpa ditanya sudah diserang. Darmogati terkejut sekali ketika tahu penyerangnya hanya wanita muda. Ia malu. Tongkat dibuang lalu bertangan kosong sudah menghadapi Marsih. Lepas teriaknya. Marsih merasakan tangannya kesemutan, dan tahu-tahu senjatanya sudah pindah ke tangan Darmogati yang kemudian melontarkan kepada batang pohon. Senjata menancap pada batang pohon, tetapi Darmogati menjadi terperanjat setelah tahu siapa yang dihadapi. Katanya ramah, ah, ternyata engkau. Ah, hampir saja aku salah tangan. Apakah sebabnya engkau mengamuk tetapi Marsih yang penasaran membentak, tak usah banyak omong. Mana suara manis mengapa kau tanyakan sudah lah. Katakanlah lekas, di mana suara manis bentaknya lagi. Apa maksudmu yang sebenarnya desak Darmogati? Tiba-tiba Aling Umar muncul, keluar dari markas. Darmogati segera diminta untuk membawa Marsih ke dalam markas. Setelah tiba di dalam markas teran patudeng Aling-Aling Marsih menuturkan maksud kedatangannya, untuk minta suara manis. Baik Aling Umar maupun Darmogati merasa kasihan kepada wanita yang tergila-gila kepada suara manis itu. Lalu Aling Umar berkata, Marsih, hampir semua orang menuntut suara manis dihukum mati. Apakah engkau juga tahu soal ini ya? Tentu saja aku tahu sahutnya tegas. Aling Umar menghela nafas panjang, Kemudian, karena dosa perbuatannya sulit diberi ampun, maka telah diputuskan hukuman mati untuk suara manis, apa Marsih berjingkrak saking kaget. Jadi, jadi, kakang suara manis sudah mati Aling Umar menghela nafas lagi, lalu mati memang belum, ketika melihat wanita itu menghela nafas lega. Aling Umar berkata lagi, Engkau jangan kaget dan sedih. Sekarang kakinya sudah buntung Marsih terbelalak. Namun beberapa saat kemudian ia tenang kembali, lalu berkata mantap, tidak apa. Sekalipun kakinya sudah buntung, dia tetap saja kakang suara manis Aling Umar dan Darmogati terharu mendengar tekat Marsuh. Ini membuktikan bahwa cinta kasih Marsih suara manis murni. Sekalipun kakinya sudah buntung, cinta kasih wanita ini tidak juga menjadi luntur. Pada saat ini, tiba-tiba saja Aling Umar terbayang akan nasib anaknya yang menderita. Ia menghela nafas panjang dan akhirnya Aling Umar membicarakan masalah suara manis ini dengan para tokoh yang lain. Dalam pembicaraan ini, si bongkok yang kokoh tetap menuntut agar suara manis dihukum mati. Tuntutan ini memang sudah pada tempatnya karena S1 bongkok ini yang paling mendendam kepada suara manis yang curang dan penipu itu. Namun setelah Jim Ching Chinggoling memujuk akhirnya si bongkok mengalah. Akhirnya semua orang setuju, dapat memberi ampun kepada suara manis. Setelah semua orang sependapat, kemudian Aling Umar memerintahkan agar suara manis digotong masuk.